Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat yang dimohonkan oleh pasangan Mulyadi Ali Mukni dan pasangan Yashrul Abid Indra Catri di ruang sidang panel 1 MK pada Senin 1 Februari 2021. Sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman berlangsung dengan mendengarkan keterangan termohon KPU, jawaban bawah seluruh dan jawaban pihak terkait. Yang dimana KPU membantah seluruh dalil permohonan pemohon. Ketua Bawaslu Sumatera Barat Surya F.V. Trimen mengatakan bahwa terkait dengan adanya pasangan calon melakukan kampanye lebih awal, namun yang mengajukan laporan tersebut adalah Niko Kamal selaku tim kuasa hukum pasangan calon pihak terkait, bukan lesmana sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, permohonan pemohon tidak jelas dan kabur. Selain itu, KPU Sumatera Barat selaku penyelenggara melalui kuasa hukumnya Isudi Prayitno telah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan para pemohon tidak benar dan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara pihak terkait pasangan Mahyildi, Ansyarubloh, Audi, Joinaldi, melalui kuasa hukumnya Muhammad Taufik membantah seluruh dalil pemohon dan menegaskan bahwa permohonan pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran yang terjadi di pemilihan kepala daerah Sumatera Barat, bukan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dan selain itu, pemohon juga tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya. Taufik juga mengatakan, terkait dengan pemenangan pasangan, pihak terkait pemohon mulia dimemberikan selamat kepada pihak terkait dan meminta kepada pihak terkait untuk melakukan penjabutan permohonan ke penyedih polisi. Terkait dengan laporan melakukan kampanye lebih awal. Selain itu, Ibu Taufik permohonan pemohon kabur dan tidak jelas, di mana dalam permohonan pemohon hanya menyebutkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, bukan hasil penghitungan suara. Tetapi di dalam pokok permohonannya, pemohon meminta kepada MK untuk melakukan penghitungan suara ulang. Oleh karena itu, permohonan pemohon haruslah ditolak oleh mahkamah. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!